Intro Terus angka kasus hacker Biorka berinisial MAH memberi pengakuan tentang sosok Biorka. Ia mengaku baru mengetahui seorang dari Medsos yang menamakan dirinya sebagai Biorka. Sosok Misterius tersebut menjanjikan uang 100 dolar jika MAH mengelola grup Telegram. Di kutip dari Tribu News.com, MAH menceritakan awal mula dirinya bisa memegang channel AdBiorkanism. Saat itu Biorka membuat pengumuman di grup privasinya. Ia akan memberi imbalan 100 dolar bagi siapa yang mengelola grup Telegramnya. MAH mengaku tertarik karena perlu uang hingga akhirnya channel AdBiorkanism pun dikelola olehnya. Menurut MAH imbalan tersebut berupa Bitcoin. Kemudian ia juga menjelaskan bagaimana dirinya masuk ke channel tersebut. Meski begitu, MAH tak tahu keberadaan Biorka. Hanya saja ia menyebut Biorka di luar negeri sebab selama berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Diketahui channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi seputar Biorka. MAH pernah mengunggah di channel tersebut sebanyak 3 kali seperti yang dijelaskan polisi sebelumnya. Diberitakan sebelumnya keberadaan MAH sempat misteri seusai jadi tersangka dalam kasus peretasan oleh hacker Biorka. Kini ia sudah kembali ke rumahnya di Dusun Mawat Sari, Desa Banjar Sari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ia mengaku keberigiannya tidak untuk menghilang, tapi ia diminta pihak kepolisian untuk mengambil handphone yang sudah selesai diperiksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi hari ini nantikan berita terbarunya hanya di Tribunews WikiOfficial. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!